Bisa membuat pelampung sendiri menjadi sebuah kesenangan atau rasa kepuasan apabila kita mancing Bahkan bisa menjadi nilai ekonomis apabila kita melakukannya dengan baik Pelampung ini banyak dicari orang karena kesensitifannya Bahkan apabila umpan telah habis dia akan timbul sekitar 1 hingga 2 cm Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat pelampung ini pun sangat sederhana Seperti cutter, amplas ukuran 120 cm, dan kuas Kita sudah bisa membuat pelampung ini Bahan-bahan yang diperlukan pun juga sangat simpel Mulai dari gabus bekas ini Lalu batang fiber Karet ban bekas untuk tali Cat poster untuk bahan pewarnaan Dan benang jahit untuk lilitan Cara membuatnya pun cukup simpel Dengan cara memotong gabus berbentuk persegi Dengan panjang sekitar 5 cm Lebar 3 cm Pas bagian luar permukaan gabus Sehingga menyisakan bagian putih bersih Dan itu nanti yang kita lem Seandainya tidak dikupas Proses pengaliman tetap bisa dilakukan Tapi hasilnya tidak begitu bagus Lakukan pengupasan kepada semua permukaan gabus Dan pastikan semua permukaan telah terkupas dengan sempurna Setelah itu Tumpuk potongan gabus Dan pastikan kedua potongan itu memiliki ukuran yang sama Ini akan mempermudah Untuk melakukan proses selanjutnya Untuk batangnya Saya memakai fiber Sekitar diameter 1 hingga 2 mm Untuk merekatkan gabus Saya memakai lem kayu bermerek Raja Wali ini Apabila di tempat Anda susah mendapatkan lem kayu cap Raja Wali ini Bisa memakai produk-produk lain Seperti merek Vogue Oleskan lem Raja Wali ini Setipis mungkin pada permukaan gabus Setipis mungkin Kalau terlalu banyak akan menjadi keras Kalau terlalu sedikit Gabus tidak akan menempel sempurna Ingat Kedua permukaan Kalau cuma satu permukaan Nanti menempelnya tidak begitu sempurna Di sini Saya mengoleskannya hanya dengan menggunakan tangan Dengan alat bantuan pun bisa dilegaukan Tapi lebih sempurna dengan menggunakan tangan Pastikan Semua bagian terlapisi oleh lem ini Agar Proses rekatnya benar-benar sempurna Dan tidak ada yang terkelupas Apabila Proses pengeleman dirasa cukup Tempelkan batang fiber Tepat di tengah-tengah potongan gabus Tepat di tengah-tengah Jangan sampai melenceng Lalu tumpuk Dengan potongan satunya Yang tentunya Sudah diberi lem Lalu Tekan kuat-kuat Agar mendapatkan Hasil rekat yang maksimal Apabila dikiranya susah Atau ribet Mengikuti tutorial yang saya tunjukkan Teman-teman bisa mendapatkan pelampung ini Seharga Rp6.000 Pelampung ini dilengkapi dengan Swivel yang bisa berputar Atau tempat senar yang bisa berputar Bulan daripada Swivel bisa berputar ini adalah Senar tidak ikut berputar Apabila pelampung berputar terus-menerus Sehingga Senar tidak mudah rawat Ataupun terpelintir Pelampung ini terbuat dari Bodi plastik yang sangat keras Sehingga Tidak kusut dalam jangka waktu Pemakaian yang sangat lama Batangnya terbuat dari fiber Yang kuat dan lentur Sehingga tidak mudah patah Memiliki panjang 18 cm Dengan berbagai pilihan warna Bentuk Dan ukuran Pelampung ini tetap dijual Dengan harga Rp6.000 Untuk membelinya Link Bukalapak sudah saya tulis di deskripsi Dan jangan lupa mencantumkan Nomor pelampung sebelum memesan Sekarang dilanjut video tutorialnya Langkah selanjutnya setelah dilim Adalah mengikat Kedua potongan gabus Dengan menggunakan Karet ban bekas Tujuan Proses pengikatannya sendiri adalah Memadatkan bagian gabus Agar menjadi keras Semua gabus itu lunak Karena Begitulah sifatnya Tujuan utama diciptakan gabus ini adalah Melindungi barang-barang Dari benturan Saat proses pengeriman Sehingga barang tidak rusak Ataupun pecah Tetapi Gabus ini memiliki Daya apung yang baik Daripada pelampung dari kayu Ataupun dari sandal Maka dari itulah Proses memadatkan gabus Dengan mengikat dengan tali ini Saya lakukan Semakin kuat kita mengikat Gabus yang tercipta Akan semakin keras Dan juga Penyusutan gabus Akibat terlalu lama Dipakai di air Akan juga semakin kecil Sehingga Pelampung akan semakin tahan lama Setelah proses pengikatan gabus selesai Biasanya saya diamkan Selama 1 Hingga 2 hari Tergantung Kuat kita mengikat gabus ini Semakin kuat Maka Hasilnya juga akan semakin lama Setelah 2 hari berselang Menyusut sekitar 50 Hingga 70% Bisa kita lihat Gabus yang tadinya Berukuran 4 sampai 5 cm Sekarang tinggal berukuran 2 cm Setelah karet pengikat terlepas sempurna Akan kita lihat Betapa menyusutnya gabus ini Untuk proses selanjutnya Adalah memotong Gabus ini dengan menggunakan cutter Saya sarankan menggunakan cutter Atau pisau yang baru dan tajam Karena selain keras Gabus yang sudah diikat ini Akan menjadi kenyal Dan susah untuk dipotong Saya sarankan Bentuk gabus meruncing bagian bawah Agar nilai kesensitifannya tinggi Dan berfungsi secara maksimal Dan yang tidak kalah penting Buatlah pelampung Sesuai dengan berat timah Yang kita akan gunakan nanti Sehingga Apabila terjadi putus Kita tinggal mengganti timah Tanpa perlu menyetel pelampung lagi Setelah proses pembentukan selesai Hal yang saya harus lakukan selanjutnya Adalah mengamplas Saya menggunakan amplas kertas berukuran 120 Saya menggunakan amplas Sebagai pengganti mesin bur Atau mesin bubut Jadi Semua orang bisa mengikuti tutorial saya ini Tanpa harus meminjam mesin bur Atau bahkan membelinya Saya akan buktikan Tanpa menggunakan mesin bur Sekalipun pelampung yang dihasilkan Akan seperti ini Tidak kalah dengan menggunakan mesin bur Cukup mudah bukan Untuk mengikuti tutorial saya ini Apabila ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komentar Nanti akan saya jawab Pelampung ini sudah jadi 50% Tinggal proses selanjutnya Apakah kita akan merajutnya dengan benang Atau kita akan mengecatnya Terserah Anda Apabila semua proses dilakukan dengan benar Gabus akan mengikat kuat pada batangnya Dan tidak akan terkelupas Bisa dilihat di video ini Saya akan mulai menjelaskan Tentang proses rajut dengan benang jahit terlebih dahulu Kemudian dengan cat poster Lilit benang jahit secara melingkar Mengikuti pola yang sudah dibentuk Lilit secara ke bawah Dan juga ke atas secara menyilang Berganti yang satu per satu Apabila kita proses melilitnya benar Akan menjadi pelampung seperti ini Tinggal menambahkan Satu, dua, atau bahkan tiga warna lagi Untuk melilitnya Sehingga menjadi pelampung yang sangat indah dilihat Memang Proses lilitnya sangat rumit Dan membutuhkan waktu yang lama Tapi Saya yakin Pelampung lilitan benang ini Bahkan belum dijual di toko-toko Perpaduan yang pas Akan menambah nilai eksotik pelampung ini Sengaja Saya memakai benang jahit ini Untuk melilit pelampung Selain harganya murah Juga banyak dijual di toko-toko Setelah melalui proses lilitan yang panjang Dan berbagai macam warna Akan menghasilkan pelampung seperti ini Nilai sebuah pelampung bagus atau tidak Tergantung selera masing-masing Jadi Terserah Anda mau menilai pelampung saya ini gimana Bagus atau tidak Langkah yang lain adalah Mewarnai pelampung Disini Saya menggunakan warna dari chat poster Chat ini memang spesial Untuk gabus atau stereofoam Banyak dijual di toko-toko buku dan alat tulis Saya memakai 3 varian warna Pertama warna merah Kedua warna hijau Dan ketiga warna hitam Ketika saya beli Warna merah seharga 10.000 rupiah Untuk kemasan besar Dan warna hijau dan hitam Seharga 3.000 rupiah Apabila dirasa terlalu kental Chat poster ini bisa dicampur dengan air Kuas kecil sangat membantu Untuk proses pengecatan Selain mudah dan simple Juga akan membuat warna menjadi rata Walaupun sudah disimpan lama Chat poster ini tidak akan kering Oleskan sedikit demi sedikit Chat poster pada permukaan gabus Tipis saja Jangan terlalu tebal Nanti bisa dilakukan pengecatan Hingga 2-3 kali Proses pengecatan Memakan waktu tidak terlalu lama Tapi Proses pengeringannya Bisa memakan waktu Hingga berjam-jam lamanya Tergantung panas Dan angin yang menerpanya Apabila sudah kering Chat poster ini Tidak akan luntur Apabila terkena air Dan Saya akan membuat eksperimen Untuk membuktikan semua itu Perhatikan baik-baik video ini Lampung saya celup ke dalam air Berulang-ulang Bahkan Saya menggosok-nggosokkannya Dengan tangan Secara kuat Chat tidak akan luntur Sedikit pun Jadi Anda tak perlu Khuatir Warna dari pelampung ini Akan luntur Memasang kili-kili Atau tempat senar Adalah proses selanjutnya Ditempatkan di bagian bawah pelampung Tidak perlu repot-repot Tinggal memasukkannya pada batang pelampung Dan mengelimnya Sederhana bukan? Kili-kili ini biasanya dijual di toko peralatan pancing Bahkan Biasanya juga dijual di toko-toko online Silahkan cek Harganya pun bervariasi Tergantung panjang Dan jenis kili-kili itu Biasanya harganya per biji 1500 sampai 4000 rupiah Langkah selanjutnya adalah Pengecetan antena Atau indikator pada pelampung Bukan menghasilkan pelampung seperti ini Mudah bukan? Siapapun Anda dapat melakukannya Dengan kegigihan dan kesungguhan Saya sangat yakin Anda bisa membuat pelampung seperti ini Jangan lupa di-like ya videonya kawan Sekian dulu dari saya Apabila ada yang kurang jelas Atau pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Kalau ada waktu Saya akan menjawabnya Terima kasih telah menonton video ini Jangan takut gagal Jangan takut berusaha Ingat Yang profesional berawal dari amantiran Saya Aris Alkafista dari Tulungaku Terima kasih telah menonton!